Bimimah seminggu sekali di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Mari bendung aliran-aliran sesat termasuk pemikiran-pemikiran sekte Imadiyah Nih, aliran-aliran sesat termasuk pemikiran Imadiyah Sekarang itu omongan Habib itu justru malah ditertawakan Jadi orang itu sudah sulit untuk percaya apa saja yang diomongkan oleh Habaib Termasuk juga apa yang disampaikan oleh para budak-budaknya Cara ringkasnya, karena mungkin orang Indonesia atau orang Nusantara sudah terlalu sering dan sudah terlalu lama dibohongi Sehingga apapun yang mereka sampaikan itu hanya jadi bahan tertawaan Apa yang mereka sampaikan tidak lagi dipercaya oleh orang Dan ini tadi saya menemukan video ketika Pak Kurtubi, salah seorang pembelah Habib Yang dimana dia ketika ceramah itu kok malah nyindir-nyindir Kiai Imad Menceritakan tentang masa lalu Kiai Imad Kita simak videonya Ya, yang dimaksud adalah Kiai Imad ya DPC Cabang Keresek tadi ya Jadi yang dimaksud adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Artinya beliau dulu itu memang sempat ikut dengan kelompok Ba'alawi ini Tapi kita lanjut dulu, nanti ada yang menarik Karena terjadi 2019 Sebelum 2019 Imam Besar kita masih di Mekah, ini orang suka Ya Ya Akhirnya diberikan surat Jadi sejak masih berada di FBI Kiai Imad itu sudah sering menghibah Atau istilahnya itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rizik Sihab sebagai Imam Besarnya Ya udah ditegur Ya udah ditegur Jadi ketika itu Kiai Imad dianggap menghina Pak Rizik Sihab Dan si Pak Kurutubi ini punya komitmen Siapa saja yang berani menghina Imam Besarnya Itu adalah menjadi musuhnya Dan kita juga tahu bahwa ketika itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Masih menjadi bagian dari anggota FBI Ini 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 Ya Jadi berulang kali mereka menyampaikan Jangan membuat Kisro menjadikan umat terpecah Padahal kalau kita lihat faktanya Justru yang sering membuat pecah belah itu adalah Rizik Sihab Imam Besarnya si Pak Kurutubi ini Kenapa disini Yang dilakukan oleh Rizik Sihab itu dianggap sebagai sebuah kebenaran Kemudian kalau orang lain Itu dianggap sebagai pemecah belah Jadi disini saja kan sudah kelihatan tidak netral Atau keberpihakan Pak Kurutubi Jadi dia itu bukan berpihak kepada kebenaran Tapi berpihak kepada Pak Imam Besarnya Namun dari video tadi Video tadi kan agak panjang ya Kalau kita tampilkan semua nanti Malah bikin kita bosen dan muak Yang mending kita ambil Beberapa bagian yang Sekiranya penting dan perlu kita komentari Dan ini ada video yang paling terakhir Yang harus kita sikapi secara serius Aliran-aliran sesat Termasuk pemikiran Imadia Jadi satu kata inilah Yang membuat orang itu menjadi geram Karena Sebagaimana kita lihat Ya memang mereka ini Kalau sudah mentok Sudah terpojok Tidak bisa melakukan perlawanan Ya akhirnya cuma mendoktrin sesat Dan ini sangat berbahaya Ungkapan sesat itu adalah Cikal bakal dari terorisme itu Karena kalau orang sudah mempunyai Fatwa seperti itu Sudah punya pandempat seperti itu Artinya Dia itu Sudah melakukan ajaran yang menyimpan Dari ajaran Islam Karena siapapun yang ada di dunia ini Tidak boleh Menghukumi seseorang Dengan kata-kata sesat Karena namanya kesesatan Atau bukan kesesatan Itu yang berhak menilai adalah Allah Tuhan kita Bukan sesama manusia Dan apa yang dilakukan seperti ini Dulu juga pernah terjadi Pada masa Sayyidina Ali Ketika itu Sayyidina Ali adalah Seorang khalifah Beliau itu adalah Menantunya kancing nabi Sekaligus juga sahabat Yang dijamin masuk surga Namun apa yang kita lihat Dalam sejarah tercatat bahwa Sayyidina Ali Dibunuh oleh Seorang Yang Beraliran Teroris Yakni Ibnu Muljam Dia juga beranggapan Bahwa Sayyidina Ali Sesat Jadi hal ini Kenapa sekarang terulang lagi Artinya Kenapa pemikiran-pemikiran radikal Kayak gini sekarang masih Tersebar luas di Indonesia Padahal kita sudah Banyak belajar dari sejarah yang ada Misalnya yang terjadi Terhadap Sayyidina Ali Yang terjadi Terhadap Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Itu kan pelajaran berdagang bagi kita semua Sehingga Yang namanya fatwa sesat Itu adalah Sebuah fatwa Atau ungkapan Yang tidak seharusnya Diungkapan oleh sesama manusia Karena itu adalah hak Tuhan Jadi dari kejadian ini Malah makin kelihatan saja Bahwa mereka ini memang Terindikasi Paham-paham Radikalisme yang sangat Membahayakan Indonesia Sangat membahayakan Bangsa ini Dan sudah saatnya Pemerintah untuk turun tangan Untuk menyikapi hal ini Jangan sampai Paham-paham seperti ini Menyebar luas di negeri ini Karena kalau hal ini Dibiarkan Indonesia Bisa terjadi Perang saudara Sebabnya bukan kiai imat Tapi justru Orang-orang yang membenci kiai imat Inilah yang Memunculkan Pandangan Bahwa kiai imat itu sesat Terima kasih telah menonton